ini adalah kapulaga hijau salah satu rempah wajib yang harus ada pada saat kita membuat nasi kebuli biryani ataupun nasi mandi jadi berbeda dengan jenis kapulaga lokal yang warnanya putih yang ini tuh warnanya hijau dengan aroma yang didapat tuh wangi sekali kalau kita pecah begini ini biji-bijiannya ada rasa pedas dan harum sekali gitu di kalangan orang Arab sering sekali kapulaga ini dimakan begitu saja untuk menghasilkan aroma mulut yang harum wangi ibu-ibu silahkan deh kalau mau cium ini khas banget dari arah ini tuh di Al-Avia ada tapi di pasar kalau suka ada harganya relatif lebih mahal dibandingkan yang yang apa yang putih kalau yang putih lokal kan kurang wangi ibu-ibu kalau di kalangan orang Arab ini sering dimakan bu kayak gini ini buat eh pahit enggak rasanya tuh pedas wangi gitu kayak main gitu cobain deh cobain cobain saya minum-minum sahih adni yang di rumah makan restoran Arab tuh biasanya ya di restoran Arab udah rasa aroma kapulaga sama kayu manis yang dipakai ini bu ini kebetulan saya dapat dari Arab gitu makanya besar-besar saya beli agak kecil dari ini tapi hijau iya 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 lebih kecil ini kan besar ini iya bu ini saya kebetulan masih ada sepupu disana jadi tiap kali dia datang dia nanya Pak Mama oleh-oleh apa biasanya kan nah ini wajib ada kemudian yang kedua adalah ini kelabet nah jenis rempah yang akan menghasilkan aroma khas gulai-gulai an gitu jadi masakan timur tengah selalu ada kelabet jadi bentuknya seperti pasir seperti batu ini dicium begitu saja sudah wangi apalagi kalau ditumbuk dia pasti akan mengeluarkan aroma yang harum sekali satu lagi adalah kayu manis ini kayu manis nah sahabat kuliner itu kekayaan rempah-rempah Indonesia itu luar biasa ini kayu manis penghasil yang paling tinggi itu dari Indonesia bagian timur bagian kayu ini akan menghasilkan aroma khas harum banget kalau pada pemasakan ini harus ada bisa dipakai satu batang saja sudah cukup untuk satu kilo beras darei orang hati kamu menandakan bluetooth saya harus terlalu dujung shifat saya harus apa ini ya